Lembaga Pemasyarakatan Kelas 2B Kabupaten Batak mengusulkan pengurangan masa tahanan atau remisi umum kemerdekaan Republik Indonesia tahun 2024 bagi 217 warga binaannya. Lembaga Pemasyarakatan Lapas Kelas 2B Kabupaten Batak mengusulkan pengurangan masa tahanan atau remisi umum kemerdekaan Republik Indonesia tahun 2024 bagi 217 warga binaannya. Kepala Lembaga Pemasyarakatan Lapas Kelas 2B Kabupaten Batak, Jose Quillo saat ini ditemui awak media selasa 6 Agustus di Lapas Kelas 2B Batak mengatakan bahwa remisi diajukan dan diberikan karena narapidana yang bersangkutan sudah memenuhi persyaratan untuk menerima dengan sesuai peraturan negara. Menurut Jose, syarat untuk mendapatkan remisi diantaranya adalah harus berkelakuan baik atau tidak melakukan pelanggaran selama menghuni lapas. Hal itu dibuktikan dengan tidak sedang menjalani hukuman disiplin dalam kurun waktu 6 bulan terakhir terhitung sebelum tanggal pemberian remisi. Ada pun narapidana yang diusulkan menerima remisi dari Lapas Kelas 2B Kabupaten Batak tersebut berasal dari berbagai kasus pidana. Jose menambahkan dari 217 warga binaan Lapas Kelas 2B Batak yang diusulkan 2 napi untuk mendapatkan remisi umum 2 dan 215 napi untuk mendapatkan remisi umum 1. Kelapas Jose berharap mudah-mudahan pengajuan remisi yang diusulkan untuk 217 warga binaannya semuanya bisa direkomendasi. Walaupun ini belum ya, tapi yang jelas tadi kita udah cek bahwa yang diusulkan untuk remisi 17 Agustus besok itu sekitar 217. Terdiri dari RU1 itu remisi sebagian itu 217 dan RU2 yang langsung bebas, remisi umum langsung bebas itu ada 2 orang. Mudah-mudahan ini bisa diaksesi supaya akan berdampak kepada pengurangan masa pilihan pada warga binaan kita. Penilaian untuk mendapatkan remisi itu seperti apa sih Pak? Standarnya jelas ya, harus berkelakuan baik. Yang kedua harus mengikuti pola pembinaan yang dilakukan oleh pengurangan masyarakat. Ya, di pembinaan disini banyak sekali, ada pembinaan keperibadian itu, ada pemandirian, keperibadian itu adalah pembinaan keagaman, ada taktis, ada pendalaman Quran, apa segala itu. Jadi, semua harus ikuti itu. Kalau nggak bisa, kalau nggak ikuti itu belum bisa. Imbuan buat para napi dana sih Pak? Yang jelas semua harus taat ya, taat dan bersabar untuk itu, tentu harus diikuti dengan kegiatan. Kita sudah bikin program itu, dari seksi pembinaan sudah membuat program, program itu sudah dibuat sedemikian rupa, tinggal mereka ikuti saya. Kalau itu diikutin, jangan lupa harus berbuat baik. Tidak boleh ada pelanggaran, tidak boleh berusaha menyeluruhkan hal-hal yang tidak boleh, yang dilarak, dan tidak boleh melakukan pelanggaran di dalam menggabung keamanan keterti pendidang. Untuk diketahui jumlah total warga binaan di lapas kelas B Batang, untuk saat ini ada 372 warga binaan, narabidana 279 orang, dan tahanan 93 orang. Robandi Batik TV melaporkan. Robandi Batik TV